Ya itu kan sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya, jadi dari hasil penyelidikan memang dia melakukan peretasan terhadap beberapa lembaga dan kita kerjasama dengan beberapa lembaga lainnya untuk mengungkap ini. Kita dengan FBI memang ada MOU, ada MOU banyak hal yang kita bisa kerjasamakan termasuk yang penanganan kasus kapal yang di Bali itu juga kita kerjasama dengan FBI. Tentunya dengan masalah-masalah cyber kita juga bekerjasama. Ya kita kembali ke masalah hacker kita mengguncang dunia begitu ya, tapi kalau kita lihat pernyataan dari Pak Setio tadi mungkin ke Pak Argo, sebelumnya kan FBI yang berhasil melacak ini Pak Argo, atau sebenarnya apa kerjasamanya? Nah jadi gini, jadi awalnya begini awalnya, jadi anak-anak ini, dia itu kan kemarin kami sebutkan ada beberapa negara yang 40 lebih itu ya dia melakukan peretasan tadi masuk ke sitim elektronik merusak di situ. Di Amerika itu ada namanya IC3, jadi pusat pengaduan kejahatan di Amerika sana. Banyak yang melaporkan ke sana. Karena ada dari lembaga, dari Amerika sendiri kena di situ, lembaga pemerintah di sana. Jadi dia lapor, karena lapor dianalisa sama IC3 tadi. Ternyata ada komunitas yang melakukan itu di Indonesia. Nah gitu ya, ada komunitas di Indonesia. Nah kebetulan kan kita ada di bupter di situ. Ya sudah ada emojo ya, dengan FBI, seluruh polisi seluruh di dunia sudah ada. Saling menukar informasi di situ. Akhirnya kita bisa mendapatkan hajil analisa dari FBI tersebut. Ya kita ada itu. Dapat, kita analisa sekitar 2 bulan lebih. Oke. Kita mendapatkan lokasi, nama, wilayah di mana, sudah melakukan apa saja kita dapat semuanya di sini. Dan nggak sulit waktu melakukan penangkapan dengan 3 orang ini ya Pak Argo. Ya nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan ya. Tapi Pak Argo hasil kejahatan output dari jaringan ini atau orang-orang ini sebenarnya lebih merugikan kita dalam negeri atau sesungguhnya negara-negara tadi? Dari berapa puluh negara itu? Ya kita kan tadi saya sampaikan masih menganalisa ya digital forensik ya. Maka kita sedang mengambil yang apa namanya kira-kira itu negara mana kemudian lembaga maupun perusahaan apa sih. Kita sedang mempelajari dari analisa digital forensik tadi. Belum selesai semuanya. Belum selesai semuanya. Ya makanya sedang sambil berjalan. Oke. Baik saya ke Mas Pratama. Kalau melihat ini kan suatu komunitas. Kalau digunakan secara baik, positif ini kayaknya banyak orang-orang jenius juga di dalamnya. Tapi disayangkan penggunaannya tidak baik gitu ya. Anda melihatnya? Sebenarnya jenius-jenius juga jenius-jenius agak bodoh sebenarnya. Jenius-jenius agak bodoh. Kenapa? Harusnya kalau dia memang benar-benar niat mau nyuri gitu. Ya jangan pakai IP-nya sendirilah gitu. Ini kan dia pakai IP-nya sendiri. Sehingga bisa di-detect bahwa dia bisa dari Surabaya gitu. Harusnya kalau dia pinter ya dia bisa pakai VPN, bisa pakai VPS, menyerang dari negara lain gitu. Kan ingat kita tahun 2013, kita ini dinobatkan menjadi negara nomor tiga paling besar di dunia yang melakukan penyerangan ke luar negeri. Ternyata apa? Ternyata bukan karena kita yang menyerang. Karena komputer-komputer kita di Indonesia itu digunakan bot gitu. Kena trojan zombie yang digunakan untuk menyerang negara lain gitu. Jadi seolah-olah serangannya dari Indonesia gitu. Nah akhirnya tidak terdeteksinya serangan itu dari Indonesia. Padahal yang nyerang bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kita masih main laptop, kita masih main game. Tapi komputer kita digunakan untuk menyerang gitu. Sama seperti itu. Harusnya dia tidak menggunakan IP di sini ya? Kalau dia nggak pakai IP Indonesia, nggak pakai IP dari Surabaya, harusnya dia nggak akan ketangkep gitu. Tapi kita melihat ini sebagai sebuah problem, Pak Pratama. Bahwa ini adalah problem kejahatan melalui forum ini juga kita tidak ingin kemudian banyak anak-anak yang melihat bahwa ya saya bisa menjadi hacker, saya bisa kemudian menggunakan cara ini dan itu untuk kemudian bisa bebas dari kejahatan. Inilah makanya kenapa di Indonesia ini perlu penegakan hukum yang benar-benar dilaksanakan dengan benar begitu. Ada beberapa masalah, misalkan ada orang berhasil melakukan hacking terhadap suatu situs gitu. Kita ingat dulu si Haikal, Pak Argo ya gitu. Dia berhasil menghack tiket.com, dapat duit 4 miliar gitu. Kemudian ada wacanan dari kepolisian, mau direkrut menjadi petugas-petugas yang bisa membantu kepolisian gitu. Nah itu akhirnya orang menyalah sangkakan gitu. Orang berpikir bahwa, oh berarti kita menghack itu nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu. Kita menghack itu malah antara bisa jadi mata pencarian itu. Mendingan saya menghack, hack yang besar sehingga nanti saya ketangkep, terus nanti direkrut sama pemerintah gitu. Saya ingin menggali soal ini, apakah di benak atau pikiran para hacker ini, anak-anak muda ini, ada semacam sebuah gengsi kebanggaan ketika saya berhasil ngebobol gembok 1, 2, 3 itu, saya itu akan terkenal di komunitas saya. Iya benar, benar. Ada ya seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara masalah komunitas hacker gitu, memang di situ ada leveling hacker gitu. Jadi kita itu akan segan kepada orang yang berhasil melakukan hacking terhadap situs yang semua orang nggak bisa melakukan itu gitu. Ketika semua orang bilang situs itu aman gitu, ini susah untuk di jebol gitu. Kemudian ada yang berhasil menjebol, kita akan hormat gitu. Wah dia hebat nih, keren nih. Itu prestis di antara mereka berarti ya? Prestis, prestis gitu. Nah masalahnya sebenarnya lebih banyak orang yang baik daripada yang nggak baik di Indonesia ini. Cuma masalahnya yang terkenal itu adalah yang nggak baik gitu. Ketika orang melakukan pencurian, orang melakukan perampokan di bidang cyber, itu yang di blow up, itu yang terkenal. Sedangkan anak-anak yang pintar, yang dia memang menjadi konsultan security perusahaan-perusahaan besar, itu nggak terlalu di blow up gitu. Pak Arko, walaupun masih dalam proses penyelidikan, yang dirugikan di luar negeri, misalnya tadi di Amerika laporan dari FBI itu, institusi besar atau sebenarnya pribadi-pribadi tertentu? Biar kita lihat ini sebenarnya sejauh mana sebenarnya target anak-anak Indonesia hacker ini sebenarnya yang besar-besar atau justru yang receh-receh begitu? Jadi variasi ya, tapi untuk yang lembaga maupun yang besar tidak mungkin saya sampaikan, baik itu yang di luar negeri maupun dalam negeri. Tapi peluang itu ada? Ada tapi nggak disampaikan. Ada tapi tidak disampaikan. Tidak mungkin saya sampaikan ya. Ya ini kan namanya juga privasi dan sebagainya ya. Tapi tetapi ya memang, ya lembaga besar juga ada memang. Dari wajah Pak Arko mungkin, gara-gara FBI yang turun bisa diduga ini lembaga besar. Bonaviditas perusahaan dan institusi, Mas. Kalau misalkan orang di-hack, dia merasa sistemnya lemah, dia mendingan sudah sangat rugi dikit lah daripada dia di-blow up. Karena ketika dia di-blow up, sistemnya lemah, orang nggak akan mau menggunakan dia. Contohnya misalnya perbankan. Perbankan itu pasti banyak, kena fraud. Cuma mereka nggak mau cerita, kenapa? Kalau dia cerita, pasti orang akan males nabung di banknya dia. Mendingan dia rugi 1 miliar, 2 miliar daripada dia kerugi nasabah 1 triliun. Jadi korban hacker pun tidak akan terbuka juga kalau dia sebenarnya menjadi korban dari para perotas ini ya? Mereka benar-benar membunyikan dirinya sendiri. Iya, benar. Tapi polisi tahu itu ya? Polisi tahu. Makanya ada dikitar forensik gitu. Oke, kita lanjutkan perbincangan nanti Ustaz Jendal. Dan kami pemirsa juga mengundang Anda kembali untuk berinteraksi di sambungan telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kami akan kembali saat lagi. Kami akan kembali saat ini.